Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya ingin gulung pompa air simitsu tipe PS128bit Saya akan menggulung pompa air simitsu dengan mode 4x4 ya Jadi 4x4 itu bukan hanya di mobil saja ya Tapi juga ada di pompa air Dan ini saya menggunakan mica dengan tebal 0,20 mili Dengan menggunakan panjang 4,5 cm Dan lebarnya sekitar 2 cm Lebar 2 cm, panjang 4,5 cm Pokoknya tergantung sesuai kebutuhan Anda Dan jangan lupa subscribe karena saya akan sering membagikan perbaikan-perbaikan alat kelistrikan yang ada di rumah Anda Dan sering Anda gunakan kali saja Ini sangat bisa membantu Anda dalam memperbaiki peralatan rumah yang rusak Oke jangan lupa subscribe ya Dan kali ini kita akan memasang mica dulu seperti biasanya Apabila Anda sering menonton channel ini dan telah subscribe Biasanya Anda mendapatkan notifikasi tentang pemberitahuan-pemberitahuan video-video saya yang kemarin-kemarin Dan oke Seperti yang saya bilang tadi Kita akan menggulung pompa air dengan mode 4x4 Jadi itu lebih banyak Ada tumpuknya 2 Jadi harap Anda pahami Karena ini udah lama nggak tak bahas ya Kali ini akan saya bahas Biar saya nggak lupa tentang model penggulungan pompa air seperti ini Si Mitsu seperti ini Oke Kita masukkan mica terlebih dahulu ya Dan oke Ini tak percepat videonya Biar waktunya nggak terlalu lama Anda dalam menonton video ini Jadi inti dari video ini itu Anda masuk Pokoknya seperti itu Dan untuk kawatnya Saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,40 dan 0,35 Untuk link pembelian kawat Anda bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini Kawannya murah-murah loh Dan juga untuk selak dan mica yang saya gunakan juga Bisa Anda temukan link pembelian di deskripsi di bawah ini ya Oke dan ingat kawat keluar lewat situ Kabel keluar lewat lubang itu Dan kali ini kita akan memasukkan Jadi untuk 4x4 ini ada 4 bagian alur untuk primer Dan 4 bagian alur untuk sekunder Ingat ya Jadi tumpuknya ada 2 Dan inilah kawat yang ukuran 0,40 ya Jadi kita masukkan kawat yang primer dulu Pakai setik yang seperti ini juga nggak apa-apa Yang penting Anda bisa memasukkan Dan juga ini penutup micanya saya menggunakan Mika dengan ukuran 0,20 mili juga Dan untuk alur yang pertama Untuk alur yang pertama ini Ini adalah awalnya lompat 4 Dan jangan lupa Bagian kiri Bagian kiri ini Ingat ya Bagian kiri ini adalah kawat input masuk Kawat input masuk Jangan sampai keliru Ingat ya Berputarnya searah jarum jam Jangan sampai kebalik Nanti bisa Kalau kebalik Nanti hanya negung Kompanya negung aja Nggak bisa berputar Negung panah Dan pada akhirnya Akan terbakar Jadi harap perhatikan baik-baik Untuk bagian ini Dan untuk jumlah lelitan Yang alur pertama Ini saya menggunakan Jumlah lelitan 64 lilit Lompatnya Lompat 4 Jangan sampai lupa Dan begitu kita memasukkan Alangkah lebih baiknya Kita rapetkan dulu Kita tekuk Jangan sampai nongol gitu Sampai keluar-keluar gitu Itu kurang bagus Dan untuk yang alur kedua Disini Untuk pertama ini 4 ya Udah tak hitung lagi 4 Jangan lupa 4 Oke Untuk yang alur kedua Disini Lompatnya 6 ya Lompat 6 Dengan menggunakan Jumlah lelitan 75 lilit ya Kita masukkan Terlebih dahulu Untuk kawat Yang alur nomor 2 ya Kita masukkan Terlebih dahulu Dan untuk alur yang ketiga Disini Saya menggunakan Jumlah lelitan 130 lilit ya Dengan Lompatnya Itu Lompat 8 ya Ingat Ini masih Searah Jarum jam Seperti Saat awal pertama Kita memasukkan Bagian alur Nomor pertama Paham lah ya Lompat 8 Jumlah lelitan 130 Dan Begini Cara Gulung Pompa air Simitsu Ini tahap Pembelajaran Gitulah ya Karena saya juga Belum lama Untuk Menggulung Pompa air Simitsu Jadi Sama-sama Kita untuk Belajar Dalam proses Penggulungan Pompa air Simitsu Dengan mode 4x4 Ya Seperti itu Kita masukkan Terlebih dahulu Dan kita akan Memasukkan Bagian yang Keempat Dan kali ini Kita akan Memasukkan Kawat Yang keempat Atau Alur Yang keempat Dan Alur keempat Ini Masih menggunakan Jumlah Lilitan Sama Seperti Alur Yang ketiga Yaitu 130 Lilit Dan Lompatnya Lompat 10 Jadi Lompat Pertama Lompat 4 Lompat 6 Lompat 8 Dan Lompat 10 Seperti Ini ya Jadi Untuk Gulung Pompa air Simitsu Tipe PS128 Itu Bisa Juga Mode Seperti Ini Atau Mode 3 X3 Yang Belum Tak Coba Si Mode 4 X2 Sama 5 X4 Itu Ingin Sekali Saya Coba Tapi Mungkin Di Kesempatan Selanjutnya Saya Akan Membuat Itu Dan Oke Kita Masukkan Dulu Masukkan Dulu Pembatas Isolator Atau Penutup Mikanya Untuk Pompa Air Ini Baru Memasukkan Setengah Primer Nanti Akan Setengah Primer Kita Masukkan Lagi Yang Bagian Atasnya Oke Dan Yang Wajib Anda Harus Garis Bawai Anda Tahu Disini Ada Input Bagian Kiri Output Bagian Kanan Itu Wajib Harus Anda Mengerti Kalau Perlu Anda Tandai Ini Nanti Akan Sangat Penting Bagi Penyambungan Untuk Penyambungan Di Akhir Akhir Video Seperti Itu Dan Oke Kali Ini Kita Akan Memasukkan Bagian Yang Sebelahnya Ini Cara Pemasukan Masih Sama Menggunakan Jumlah Lelitan Juga Masih Sama Tidak Ada Yang Berbeda Oke Untung Untuk Yang Pertama Tadi Lompatnya Masih 4 Awal Input Dari Kiri Keluar Dari Kanan Searah Jalum Jam Oke Wajib Anda Mengerti Anda Pahami Oke Searah Jalum Jam Dengan Menggunakan Jumlah Lelitan Masih Sama Juga Masih Sama Dalam Artian Jumlah Lelitan Untuk Yang Alrut Pertama Itu Adalah 65 Lilit Dan Menggunakan Ukuran Kawat 0,40 Millimeter Oke Seperti Itu Ya Dan Untuk Yang Alur Kedua Seperti Tadi Yang Pertama Lompat 4 Yang Kedua Disini Adalah Lompat 6 Dan Lompat 6 Juga Masih Menggunakan Ukuran Ukuran Kawat 0,40 Dan Jumlah Lilitannya Seperti Yang Tadi Yang Nomor 2 Ini Lompat 6 Ini Adalah 75 Lilit Menggunakan Lilitan Segitu Ya Pahamlah Ya Untuk Pemasukannya Masih Sama Yaitu Berputar Searah Jarum Jam Jangan Sampai Kebalik Balik Ya Ingat Jangan Sampai Kebalik Balik Ini Saya Tekankan Kembali Jangan Sampai Kebalik Balik Kalau Kebalik Balik Nanti Pompak Air Anda Tidak Bisa Muter Soalnya Kemarin Ada Yang Tanya Kok Tidak Muter Seperti Yang Seperti Yang Ada Di Channel Anda Ya Itu Mungkin Ada Salah Satu Yang Kebalik Dan Ternyata Emang Bener Ada Yang Kebalik Dan Akhirnya Dicopok Lagi Padahal Sudah Dilim Ya Dilepas Lagi Kemudian Dipasang Kembali Dan Akhirnya Bisa Berputar Oke Dan Kali Ini Menuju Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Adalah Lompat 8 Menggunakan Jumlah Lilitan 130 Lilit Ya 130 Dengan Lompat 8 Menggunakan Kawat Dengan Ukuran Masih Sama Juga Yaitu Ukuran 0,40 Dan Bagi Anda Yang ingin Membeli Kawat Dan Sebagainya Bisa Online Aja Dan Membeli Mika Penutupnya Juga Bisa Online Setelah Saya Sediakan Di Deskripsi Untuk Untuk Link Pembelian Apabila Anda Berminat Karena Itu Kawatnya Lebih Murah Dibandingkan Kawat Kawat Yang Lainnya Anda Juga Bisa Memilih Kawat Yang Tipe Almonium Dan Tipe Tembaga Disitu Juga Menyediakan Oke Dan Hari ini Kita Apa Itu Memasukkan Kawatnya Udah Dan Untuk Yang Terakhir Ini Yaitu Kita Akan Memasukkan Kawat Yang Keempat Atau Kawat Yang Alur Empat Dan Lompat Lompat Sepuluh Serta Menggunakan Jumlah Lilitan Seratus Tiga Puluh Lilit Seratus Tiga Lilit Masih Sama Pemasukannya Searah Dalam Jam Modelnya Dan Juga Untuk Lompat Lompat Sepuluh Disini Jangan Sampai Lupa Lompat Sepuluh Jumlah Lilitan 130 Menggunakan Ukuran Kawat 0,40 Mili Ini Kawatnya Saya Buat Lebih Kecil Agar Lebih Hemat Tapi Tenaganya Masih Tetap Oke Jadi Tidak Buros Buros Amat Kawatnya Kawatnya Berkisar 5 6 Sampai 7 Itu pun Juga Tergantung Mal Yang Anda Gunakan Semakin Panjang Mal Itu Semakin Mempengaruhi Jumlah On On Jumlah Berat Dari Kawat Tersebut Jadi Kalau Bisa Ngemalnya Mapat Mapat Aja Tidak Output Bagian Kanan Oke Dan Sekian Dulu Video Kali Ini Karena Posisinya Hujan Terus Dan Juga Penerangan Saya Kurang Akan Selanjutkan Di Part Video Yang Selanjutnya Oke Jangan Lupa Subscribe Apabila Video Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Like Nya Juga Apabila Kalian Menyukai Video Seperti Ini Sampai Jumpa Selamat Siang Sampai